Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Usai bertemu Kapolri, Wakil Ketua KPK Nur Gufron menyatakan KPK membuka peluang pengusutan sosok kingmaker atau aktor berpengaruh dalam kasus dugaan suap pengurusan fatwa Mahkamah Agung MA yang mencerat Jaksa Pinangki Sirna Malasari. Satukan. Akan disatukan ke KPK. Diambil KPK kalau? Bukan diambil. Kalau pengambilan ahli berarti kan rangka supervisi. Tapi kalau peristiwanya sama, tapi pelakunya juga sama, memungkinkan untuk kemudian disatukan di kami, ditangani oleh KPK. Pak Gufron, kalau selalu bantuan sosial... Itu di ponis hakim, Pinangki terbukti menutupi pihak lain dan ada dugaan kingmaker, tapi di persidangan hakim nggak mampu membuktikan karena Pinangki nggak kooperatif. Nah, terkait perkembangan sendiri untuk pengusutan pihak lain, sejauh mana sih Pak dari KPK-nya itu? Terkait sosial kingmaker dan bapak-bapak kami? Kami akan mendalami dulu ya, karena kami tidak menangani perkara itu. Itu kan semua yang terungkap di persidangan untuk perkaranya Pinangki. Kalau ternyata ada dugaan-dugaan tidak pidana korupsi lain yang belum diungkapkan, tentu kami sangat terbuka. Tapi itu semua kami akan menunggu dari hasil putusannya dulu, sejauh mana kemungkinan itu. Artinya bisa untuk masuk ya Pak? Memungkinkan begitu. Sepanjang kemungkinan ada alat bukti yang mendukung. Pak Gufron, ya.